Ya, Pemirsa, tadi adalah konferensi pers dari MERSI terkait perkembangan terkini kondisi tiga relawan Indonesia yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, gabungan mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan deklarasi Sumpah Pemuda 2023 di Gedung Juang Jakarta Pusat. Deklarasi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa atas putusan MK nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres. Pertembakan Sumpah Pemuda 2023 saatnya Pemuda Indonesia bergerak dan melawan para mahasiswa dengan lantang menyuarakan aspirasi mereka. Aspirasi ini diserukan akibat kegelisahan para mahasiswa melihat dinamika politik yang kerap terjadi menjelang pemilu 2024. Hal yang menjadi sorotan utama yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 mengenai batasan usia Capres-Cawapres. Para mahasiswa meyakini putusan MK mencederai demokrasi dan meyakini adanya unsur politik dinasti untuk memuluskan jalan salah satu Cawapres di Pilpres 2024. Beberapa minggu yang lalu, masyarakat Indonesia dibuat kaget dengan hadirnya putusan MK nomor 90 Garing TUU Strip SSI Garing 2023. Putusan itu secara terang memutus batasan usia bagi seseorang untuk mencawankan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Beragam kebingungan terbesit dalam hati kami. Mengatasnamakan kaum dan generasi kami, putusan haram tersebut hadir dan merusak kepercayaan kami akan Mahkamah Konstitusi. Para politisi tua tak paham konstitusi pun semakin mengacaukan suasana. Dengan menjual nama generasi muda, mereka tak sedikitpun bersuara kontra akan putusan yang membunuh demokrasi. Bagi kami, putusan MK kemarin tak sedikitpun memberi arti positif bagi generasi kami. Ia malahan membunuh kepercayaan kami akan terangnya masa depan Republik. Bangkitnya politik dinasti yang hadir karena pembanjakan konstitusi kemarin, akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Terima kasih telah menonton!